Halo teman-teman semua kembali lagi di channel aku Di video kali ini aku akan menjelaskan Cara berinvestasi saham di reksadana melalui aplikasi Tokopedia Nah, tidak perlu repot-repot untuk berinvestasi yang susah-susah seperti yang dulu Sekarang kita bisa melalui Tokopedia Di sini kita langsung saja klik aplikasi Tokopedia Nah, ketika sudah klik seperti ini Kita langsung saja masuk di menu akun Nah, di sini buat kalian yang belum memiliki akun Tokopedia Langsung saja kalian daftar Dan kalian bisa registrasi melalui email kalian sendiri Nah, langsung saja kita klik di akun Nah, ketika sudah di akun seperti ini Kita langsung scroll ke bawah Nah, di sini ada pilihan belanja, top up lagihan, pesawat, lihat semua Nah, di sini kalian bisa klik di lihat semuanya Nah, di sini ada berbagai pilihan Nah, teman-teman di sini aku ingin menyarankan juga Di sini kalian bisa menabung emas Nah, di sini Emasnya sangat aman dan sangat terpercaya Sudah diawasi oleh OJK di bawah naungan berbukti juga Nah, buat kalian yang ingin memiliki saham Kalian bisa juga menabung di sini ada pilihan reksadana Nah, Tokopedia itu sudah bekerja sama dengan reksadana sekarang Langsung saja kita klik di reksadana Ya, kita tunggu Nah, kita tunggu ketika sudah muncul seperti ini Kita ke homepacks Kita klik lagi Nah, sudah seperti ini teman-teman Langsung buat teman-teman yang belum memiliki Nah, buat teman-teman yang belum memiliki akun reksadana Di Tokopedia Kalian bisa klik daftar Dan kalian ikutin petunjuk-petunjuk yang diberikan langsung dari Tokopedia-nya Nah, di sini Tokopedia sudah bekerja sama dengan Mbak Riksa Nah, di sini Mengelola dana investasi kita itu adalah Di Bareksa Ini ya teman-teman Nah, di sini ada produk reksadana Di sini ada kemandiri pasar uang siarya ekstra Keuntungannya itu 4,732% per tahun Nah, di sini ada silendra juga Silendra dana kas Ya, ini dengan 6,019% per tahun Nah, di sini kalian bisa beli antara 2 produk di bawah ini Nah, kalau saya di sini saya pilih produk silendra dana kas Nah, kalau kalian sudah seperti ini Sudah kalian klik silendra dana kasnya Nah, di sini sudah ada Ya, sudah ada saya investasi ya Jumlah investasi saya itu ada 900 Nah, di sini saya membeli 634 Ya, unit Ya, 634.000 Ya, di sini saya sudah memiliki keuntungan Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan teman-teman Di sini kalian bisa berinvestasi sahamnya itu Dengan waktu 3 bulan Ada 6 bulan Ya, ada 1 tahun Nah, di sini sudah ada dijelaskan keuntungan Keuntungan yang akan didapatkan Ambil teman-teman Nah, buat teman-teman yang ingin membeli reksadananya Langsung kalian klik di sini beli Ya, kalau kalian sudah memiliki saham di reksadananya Kalian bisa jual reksadana Oke, teman-teman begitu Kalau kalian ingin membeli Langsung kalian klik beli seperti ini Ya, sambil menunggu Nah, di sini ada Nah, di sini ada jumlah beli Di sini jumlah belinya itu minimal Rp10.000 Nah, dengan nominal Rp10.000 Kalian sudah bisa memiliki Saham di reksadana Nah, buat kalian yang ingin beli Langsung kalian klik seperti ini Ya, ini contohnya kita mau beli Rp1.000.000 Nah, seperti ini Ya, kalau kalian sudah beli Rp1.000.000 Seperti ini Kalau kalian sudah klik jumlah belinya Langsung kalian klik beli reksadana Ya, kita tunggu Nah, di sini teman-teman Di sini sudah ada Nominalnya sudah di klik Jadi, di sini tanpa biaya layanan Tanpa biaya layanan Ya Nominalnya Rp1.000.000 Kalian bisa Pilih motode pembayarannya itu Ya, metode pembayarannya di sini Ada berbagai macam ya Di sini bisa melalui OPPO Saldo Tokopedia Debit BRI BCA Online Click Debit Mandiri Kartu Debit Mandiri Federal Account BCA Federal Account Briva BNI Federal Account Dan namun Dan banyak banget teman-teman Di sini banyak banget pilihan Dan kalian bisa Pilih Metode pembayaran Yang mana yang kalian Gunakan Nah Ini teman-teman Oke teman-teman Sekian video kali ini dari aku Semoga video ini bermanfaat Boleh kalian coba Dan boleh kalian lakukan Berinvestasi saham Periksa dana Melalui Gokopedia ini Sangat aman Di sini sudah diawasi oleh OJK Dan di bawah naungan Baberti Jadi Nggak perlu kalian ragu lagi Langsung kalian investasi Dan dijamin Aman banget Sekian video kali ini Jangan lupa Ikutin terus channel aku Di video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton